Jadi nih, Kiano tuh sering banget nih dengerin murotak, kalau misalnya tidur, ya. Terus abis itu dengerin sama bapaknya, bapaknya sih suka ngaji, ya kita ngaji ya waktu itu ya, waktu puasa. Terus sering nemenin sholat, dari kecil banget. Jadi lucu, dulu tuh aku punya pengalaman. Jadi waktu pas Kiano masih lebih kecil tuh, kongsa 2-3 bulan kan aku sendiri banget tuh ya. Jadi kayaknya tuh 1x24 jam tuh waktu tuh kurang banget di rumah. Untuk ngurusin Kiano aja. Untuk meluangkan waktu sholat aja, itu kok kayaknya susah banget gitu kan. Karena Kiano baru mimik dikit, bobo, bangun gitu. Terus setiap hari Kiano, kamu nih waktu itu 2-3 bulan. Nah terus waktu sholat, saking susah ditinggalnya, Kiano ikutan nemenin mama sholat ya. Jadi Kiano ada di sebelah, ikut sholat. Nah kalau dia ajak sholat, dia diam. Nggak nangis, jadi ngeliatin gitu. Sampai sekarang. Nggak nangis, jadi ngeliatin gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah Kiano gimana dengerin azannya Kiano kayaknya seneng banget nih ibu pintar nih tuh liat Di kakinya primer-하게- Alex angkak Jadi kadang-kadang kalau Kiano kalian lagi nangis gitu ya kalau misalnya di dengerin dibacain Alfathah dia diem ya kayak udah tau gitu ya. Nggak tau kamu. Abis ini kita sholat yuk. Mau ikut mama sholat apa? Mama anjarin kamu sholat dulu ya. Yuk, gini caranya. Sini. Tuh. Pak, pak, pak. Kiana tuh udah besar mama. Jadi nggak mau ditidurin gitu. Gini. Oke. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, gini tangannya. Nah, gini sholat ya. Harusnya pakai baju koko ya. Mana baju koko-nya? Dia gatel kupingnya. Lagi garuk-garuk kuping. Kiano lucu banget ya, Ibu Pintar. Pasti tadi bukan lagi garuk-garuk kuping deh. Tapi lagi komat. Pinter banget nih, Kiano. Emang? Nantuk ya? Gatel. Gatel mama kuping, Kiano. Nah, udah nggak gatel. Sekarang kita sholat. Allahuakbar. Nah. Baca iftidah. Terus? Sami Allah. Wuliman hamidah. Gimana? Allahuakbar. Tukup? Siumnya gimana? Siumnya gimana? Siumnya gimana? Sium. Pokoknya gitu ya, Ibu Pintar. Nanti mungkin kalau Kiano udah bisa duduk, berdiri ya. Udah bisa jalan, kali lebih gampang ngajarinya. Pokoknya kira-kira Kiano udah tau tuh. Kalau sholat gitu ya, sayangnya. Oke, Ibu Pintar. Kita akhirnya udah selesai hari ini. Episode kali ini seneng-seneng. Udah belajar, udah main-main, udah olahraga. Tuh. Eh, Kiano. Kita closing dulu, sayangku. Kita closing. Tuh, tuh, tuh. Nah, nih. Oke, Ibu Pintar. Sini. Cuk, cuk. Eh, mau closing? Eh, oh iya, gini-gini dulu. Satu, dua, tiga. Kita closing dulu, ketawa nggak? Yuk. Ketawa nggak? Oh, nggak ketawa, harus liat mamahnya. Nih kayak ini yang bikin ketawa mamahnya. Kiano, Kiano, liat mamah. Oke, satu. Aduh, kena sini lagi. Berubah. Ih, nggak jadi nangis. Lagi satu, lihat nih, kak. Oke, Ibu Pintar. Sambil Kiano main ini lagi. Kita udahan dulu ya, Ibu Pintar ya. Satu, dah. Pokoknya jangan lupa nonton Ibu Pintar setiap hari 1 jam 9 pagi hanya di Transkrivi. Ibu yang Pintar pastinya nonton Ibu Pintar. Lagi, lagi, lagi. Oke, satu lagi. Oke, dadah. Lala 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 l Terima kasih.